Intro Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online Berita kali ini tentang BKAD Pegasing, latih pengurus posyantek BKAD atau Badan Kerjasama Antar Desa Pegasing sampai dengan Sabtu 11 September 2021 sudah melatih semua pengurus lembaga posyantek dari 31 kampung dalam Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Sebelumnya BKAD membentuk panitia pelatihan dan bermusyawara untuk menentukan jadwal dan mekanisme pelatihan yang nyaman dan aman COVID-19 Bapak Kadis DPM Kaceh Tengah, Dr. Andes Latif Rusdi dalam sambutannya saat pembukaan pelatihan mengatakan pengurus posyantek harus menyamakan persepsi dengan reje dan RGM dalam pengembangan potensi kampung dengan memanfaatkan teknologi tepat guna atau TTG Kegiatan ini juga selaras dengan Peraturan Bupati No. 60 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021 Selanjutnya Kadis juga menambahkan setelah pelatihan ini pengurus posyantek harus dapat menjembatani masyarakat dengan sumber teknologi tepat guna Jauza Satria Putra dari TAPM menyampaikan tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas pengurus posyantek kampung sehingga mampu untuk melakukan pendataan potensi sumber daya alam kampung dan mengelola potensi tersebut menjadi produk punggulan yang berkualitas dan berdaya saing untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Juga posyantek ini harus bisa mengembangkan pelayanan teknis kepada masyarakat kampung terkait informasi dan orientasi teknologi tepat guna Pengurus posyantek di akhir sesi pelatihan membuat dan menyepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut atau RKTL dengan dipandu pelatih dan diharapkan dapat menyusun rencana kerja pelayanan masyarakat serta proposal rencana pengembangan produk punggulan untuk dibahas dalam mesyawarah Rencana Kerja Pemerintah Kampung atau RKPK Tahun 2022 Baiklah kerabat TV Desa, berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Jauza Satria, mobile jurnalis TV Desa Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!